Bagaimana cara menyemangati diri sendiri agar lebih termotivasi, lebih semangat untuk bekerja, untuk belajar, maupun untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Akhir-akhir ini beberapa kali saya ditanya, kenapa sih kalau melakukan sesuatu itu sangat semangat dan bisa sampai selesai? Kalau punya rencana-rencana, selalu dilaksanakan dan berhasil. Gimana cara menjaga semangatnya, gimana supaya bisa termotivasi dari pertanyaan-pertanyaan itu, akhirnya saya terinspirasi untuk membuat video ini. Jadi saya akan membongkar rahasia kenapa kalau membuat perencanaan, kemudian begitu menggebu-gebu dan tidak berhenti di tengah jalan, benar-benar diselesaikan. Tonton video ini sampai selesai, saya akan sharing rahasianya. Coba Anda perhatikan saat Anda berangkat kerja atau saat mengantar anak sekolah di pagi hari. Pagi hari itu biasanya orang berkendara dengan terburu-buru, bahkan kadang-kadang ada yang setengah ngebut gitu ya Pak. Begitu ada celah, tidak macet, langsung digas. Mengapa seperti itu? Ternyata di antaranya bagi yang sekolah takut terlambat, bagi yang kerja takut terlambat juga. Kalau ditanya kenapa takut terlambat, yang sekolah pasti takut dihukum. Yang kerja juga sama, akan mendapatkan SP, surat peringatan. Jika terlambat sekian kali, biasanya kemudian ada teguran. Kadang terlambat satu kali sudah ditegur. Itu yang bisa kita adopsi untuk diterapkan pada diri sendiri, pada kegiatan yang kita lakukan dalam keseharian. Baik itu melaksanakan tugas kantor, melaksanakan tugas sehari-hari, ataupun Anda yang sebagai mahasiswa dan pelajar, adik-adik bisa diterapkan dalam pembelajaran tersebut. Jadi, tetapkan reward and punishment. Ada hadiah dan ada hukuman. Dengan melakukan sesuatu ya, punya rencana akan melakukan sesuatu, kemudian tetapkan. Kalau saya bisa mengerjakannya, hadiahnya apa untuk diri saya? Kalau saya tidak bisa mengerjakannya, hukumannya apa untuk diri saya? Ditentukan sendiri, kemudian diterapkan untuk dirinya. Jadi, di saat melakukan sesuatu, apalagi itu butuh waktu ya, butuh waktu mungkin satu minggu, dua minggu, satu bulan, dua bulan, satu tahun, dua tahun, Anda harus tahu pasti pencapaian apa yang akan dinikmati. Nanti sebagai rewardnya, sebagai hadiahnya. Jadi, tujuan itu bisa dianggap sebagai hadiah untuk Anda. Misalnya, adik-adik pelajar dan mahasiswa, kalau saya rajin belajar, saya rajin mengerjakan tugas-tugas kuliah, saya rajin masuk kuliah, saya rajin masuk sekolah, apa hadiah untuk diri saya? Oh, saya akan mendapatkan IP 4, menekati 4 gitu misalnya. Atau, saya akan mendapatkan ranking 1, tingkat sekolah misalnya. Itu juga bagian dari reward, anggap sebagai reward, sebagai hadiah. Kalau misalnya ditambahi dengan sesuatu ya, atau reward dalam bentuk yang Anda sukai, boleh juga. Misalnya, kalau saya ranking 1, kalau saya rajin kuliah, kalau saya menyelesaikan tugas-tugas saya ini dengan baik, saya akan memberikan hadiah untuk diri saya. Saya akan membeli sesuatu, atau saya akan makan makanan kesukaan saya, atau paling tidak berikan jempol untuk diri sendiri. Saya hebat. Mengapresiasi diri sendiri. Katakan bahwa Anda hebat dan sudah mampu menyelesaikan. Itu juga bentuk dari reward. Bisa berubah hadiah, berubah benda, atau tujuan itu kita anggap sebagai hadiahnya, atau bisa dalam bentuk lain, dalam bentuk apresiasi, ucapan kepada diri sendiri. Ini tidak ada kaitannya, yang memberikan apresiasi kepada diri sendiri, mengatakan saya hebat, Alhamdulillah saya hebat, saya bisa menyelesaikan ini. Itu tidak ada kaitannya dengan menyombongkan diri. Itu urusan diri kita sendiri. Tidak dikatakan di depan orang. Saya hebat, saya hebat. Itu nanti akhirnya maknanya jadi berbeda. Seperti menyombongkan diri. Katakan kepada diri sendiri, dan tidak harus didengar orang lain. Kemudian, contohnya tadi, misalnya, hal kecil, tapi sangat berarti. Kalau saya mampu menyelesaikan tugas saya ini, tugas saya nungpuk, misalnya di list itu dicatat sampai 10. Kalau saya mampu menyelesaikan dengan baik, saya akan makan bakso, karena suka bakso. Bakso dengan sambal yang banyak. Suka bakso, sambalnya banyak. Itu juga bisa. Dan merasa puas. Diri merasa puas. Jadi, riwet ini tentukan, sesuatu yang membuat Anda itu saat dipenuhi, merasa betul-betul senang, betul-betul bahagia, dan tidak harus nilainya mahal. Contoh, riwet ini. Kalau saya misalnya dapat tugas, saya harus mengisi pelatihan, kemudian saya harus menyusun materi, sementara dibalik menyusun materi itu, ada tugas-tugas lain, tugas saya sebagai ibu rumah tangga, tugas saya sebagai dosen, tugas saya sebagai mahasiswa, karena saya sudah sedang studi lanjut. Itu nungpuk-nungpuk ya. Kalau di list, itu bisa sampai 10-15 tugas yang harus diselesaikan. Ada yang harus hampir bersamaan, dan lainnya. Dan pada kondisi tersebut, saya tetap fokus, harus menyelesaikan masing-masing tugas itu dengan baik. Terutama, materi. Materi ini, saya harus setting betul-betul. Jadi, saya tidak membawa materi dari satu tempat ke tempat lain. Secara sama tidak. Tentunya, disesuaikan dengan target audiennya, kemudian tujuan dari penyelenggara. Di situ, biasanya, di saat start, saya, dua minggu lagi, saya harus ngisi di beberapa tempat misalnya. Itu, saya sudah stop makan pedas. Saya suka makan pedas. Saya stop makan pedas. Nanti, sudah selesai acara, dan benar-benar itu memuaskan. Saya berikan hadiah, untuk diri saya, makan pedas. Bisa saya beli, beli rujak cinggur yang pedas, atau saya masak, masakan kesukaan saya yang sangat pedas. Dan itu, riwet bagi diri saya. Tidak mahal, murah, tapi membuat senang, membuat puas. Jadi, diri sendiri, itu merasa dihargai, dengan upayanya, dengan usahanya. Selama ini, mungkin sudah terbiasa, mengapresiasi orang lain, memberikan jempol kepada orang lain, memberikan hadiah kepada orang-orang tersayang, dan saat ini, belajar juga, memberikan hadiah, untuk diri sendiri. Di saat sudah menjalankan tugas dengan baik, berilah hadiah. Pada dasarnya, manusia itu, menjauhi, kesengsaraan. Menjauhi hal-hal yang tidak menyenangkan. Dan itu, manfaatkan, untuk mendisiplinkan diri. Contohnya, misalnya, suka, lihat drakor. Jam 9, ada jadwal drakor yang disukai. Sementara, hari itu, sebenarnya, ada tugas yang harus diselesaikan. Misalnya, tugas kantor, atau, tugas kuliah, gitu ya. Selesaikan dulu. Oke, selesaikan. Kalau kamu tidak menyelesaikan, kamu tidak boleh nonton drakor. Katakan pada diri sendiri. Jadi, kerjakan, satu tugas sampai selesai hari ini, kemudian, jam 9, kamu boleh melihat drakor. Di situ, dia akan mengejar, untuk menghindari, kesengsaraan. Untuk menghindari, ketidaksenangan, karena tidak melihat, drakor. Dan mulai muncul, semangatnya. Masing-masing, punya, kesenangan yang berbeda, dan itu, manfaatkan, untuk, menerapkan, reward and punishment. Silakan tentukan, reward and punishment, untuk diri Anda. Dan semoga, semangat Anda, selalu terjaga. Anda selalu mampu, menyemangati diri sendiri. Baik, untuk bekerja, untuk, yang, pelajar, mahasiswa, selalu semangat, untuk belajar. Anda yang melakukan, aktivitas sehari-hari, ibu rumah tangga, juga selalu semangat, dalam menjalankan, aktivitasnya itu. Jika ada pertanyaan, silakan share, di komen. Insya Allah, akan saya, ulas, akan saya, jadikan, bahan, untuk materi-materi, selanjutnya. Jika itu, memang butuh, paparan yang lebih, lebih banyak. Kemudian, silakan, like and share, dan subscribe. Semoga, lebih banyak, yang mendapatkan manfaat, dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. sub indo by broth3rmax